Perhelatan Piala Dunia U17 disambut antusias dan semarak oleh warga kota Surabaya. Banyak kampung di kota pahlawan yang ikut menyambut Piala Dunia dengan berhias ornamen Piala Dunia. Jalan kampung dan gapura dihias gambar bendera peserta Piala Dunia U17 dan juga maskot. Perhelatan akbar Piala Dunia U17 2023 menjadi momentum bersejarah bagi warga kota Surabaya. Menyambut gelaran ini masyarakat kota pahlawan ikut memeriahkan dengan berbagai cara. Di antaranya menghias kampung dengan berbagai ornamen Piala Dunia. Seperti di kawasan kampung di Noyo Surabaya yang menghias gapura dengan gambar maskot Piala Dunia U17. Jalan masuk kampung juga diwarnai dan dipasangi bendera negara peserta Piala Dunia U17. Antusias warga menyambut Piala Dunia U17 juga ditunjukkan anak-anak yang bergembira bermain bola di jalan kampung. Kemeriahan ini dilakukan warga untuk ikut serta menyemrakkan Piala Dunia U17 yang mulai digelar 10 November nanti. Untuk memperingati Piala Dunia ini, jadi ada 3 RT yang perlu dihias untuk bendera-bendera dan luku-luku. Gabar-gabar untuk Piala Dunia termasuk untuk bendera ke 24 negara. Bersama Jakarta, Bandung, dan Solo, kota Surabaya akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya akan menjadi venue pembukaan Piala Dunia U17 10 November nanti. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, saudara, perhelatan Piala Dunia U17 yang digelar di Surabaya membawa berkah bagi pelaku UMKM. UMKM yang memproduksi souvenir atau merchandise Piala Dunia U17 kebanjiran pesanan. Perhelatan akbar Piala Dunia U17 menjadi momentum bersejarah bagi warga kota Surabaya, tak terkecuali para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan memproduksi souvenir atau merchandise Piala Dunia. Pelaku UMKM yang memproduksi merchandise Piala Dunia dipilih oleh pemerintah kota Surabaya. Selain itu, logo dan gambar juga telah ditentukan, yaitu Sulo dan Bolo. Pelaku UMKM mengaku banjiran pesanan jelang pembukaan Piala Dunia U17 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya 10 November nanti. Salah satu UMKM di kawasan Kendang, Sari Surabaya, sejak sebulan lalu telah memproduksi merchandise Piala Dunia U17. Percendise yang diproduksi bertema Piala Dunia seperti baju, jaket, topi, gelas, tumbler, dan tas. Jelang Piala Dunia antusiasinya mulai semarak ya, karena mereka ingin pakai kostum-kostum yang sudah disediakan. Di media online kita sudah mulai banyak mereka jual dan alhamdulillah juga beberapa masyarakat sudah mengetahui kita punya produksi. Untuk harga merchandise Piala Dunia U17 ini dijual mulai harga 50 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Selain berjualan di tempat yang telah ditentukan Pemkot Surabaya, pelaku UMKM ini juga melayani pembelian online di marketplace. Mahendra Triginanjar, Pemkot Surabaya, Jawa Timur